Intro Anak pertama dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya diperlihatkan dan diberi nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Rizky Bilar dan Lesti mengaku jika anaknya lahir prematur namun kelahiran prematur BBL justru diragukan oleh para netizen hal ini lantaran anak Rizky Bilar dan Lesti Kejora tidak terlihat seperti bayi prematur akan tetapi hal yang dialami Rizky Bilar dan Lesti dialami oleh salah satu netizen yang mengungkapkan cerita yang sama dengan Lesti Lesti mengalami kehamilan atau persalinan prematur tapi babynya tidak prematur sama seperti aku ketika menakhirkan bayi pertamaku ucap salah satu netizen Netizen dengan nama Instagram at Anissa Santang tersebut memberikan ceritanya di kolom komentar Instagram at Rizky Bilar Keisail darurat akibat pendarahan placenta previa sebanyak 3 kali di usia 8 bulan babynya lahir di baby 2,8 kg jadi tidak perlu di inkubator sudah disuntik pematangan paru sebanyak 4 kali juga waktu masih di dalam kandungan ucap netizen tersebut hal ini pun ditanggapi Rizky Bilar dan mengatakan jika yang dialami salah satu netizen tersebut hampir sama dengan Lesti terima kasih sudah berbagi cerita mbak kurang lebih hampir sama dengan yang istri saya alami ucap Rizky Bilar meski begitu Rizky Bilar mengatakan banyak orang yang tidak memahami hal yang dialami sang istri tapi banyak orang yang tidak memahami karena lebih suka menjustifikasi tanpa mencari tahu terlebih dahulu tutur Rizky Bilar Rizky Bilar Rizky Bilar pun membeberkan fakta terkait kelahiran Lesti yang prematur namun sang jabang bayi terlihat dengan kondisi yang normal suami Lesti kejora ini pun mengaku jika sang istri sampai disuntik sebanyak 3 kali begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf